Hasil Borneo FC versus Persib berkesudahan dengan skor satu sama di Stadion Sekiri Samarinda. Persib dikejutkan oleh gol dengan jarak jauh Leo Guntara di menit ke-15. Sanggeng kerasnya Teja Paku Alam gagal menghalau tendangan tersebut. Setelah gol tersebut, babak pertama menjadi milik Borneo FC. Adakah Sofit terhistra mendominasi 45 menit pada babak pertama? Jelas, hal tersebut membuat pasukan mau di Bandung tertekan dan sulit untuk mengejar ketertinggalan pada babak pertama. Praktis? Babak pertama benar-benar milik Borneo FC. Pusat turun minum, entah apa yang disampaikan Boyan Hodak pada saat di ruang ganti pemain Persib Bandung. Para nakasuh Boyan Hodak terlihat bangkit pada awal babak kedua. Seluruh pemain mau di Bandung masuk ke lapangan dengan percaya diri. Petaka terjadi bagi Borneo FC pada babak kedua, Peter Hustra memilih untuk menurunkan intensitas serangan. Karena pemain sudah terlihat kelelahan dan ingin mengamankan kemenangan 1-0. Menyadari akan hal tersebut, Boyan Hodak segera memutar otaknya dengan memasukkan pemain-pemain yang masih segar secara stamina. Selain itu, pemain berkarakter yang memiliki daya jelajah tinggi menjadi opsi pergantian. Salah satunya Ezra Walian. Pada suatu momen, pemain yang baru saja dimasukkan oleh bosan Hodak, yaitu Ezra Walian, baru saja mendapatkan terangan bebas yang jaraknya cukup jauh dari gawang Borneo. Namun dengan kepercayaan tinggi, terangan bebas dilakukan dengan yakin oleh Ezra Walian, pula meluncur keras di depan gawang Borneo FC. Niat Agung Persekio menghalau bola, namun justru masuk ke dalam gawang sendiri. Kemenangan di depan mata Borneo pun sirna. Kujan Hodak kuas dengan satu poin yang dibawa Persib dari sekiri. Skor satu sama, saya tak yakin ada banyak tim yang bisa pulang dengan membawa poin dari sini, ucap Buzan Hodak selesai laga. Hadirnya Ezra Walian selalu mampu merubah jalannya pertandingan. Hal itu terbukti pada laga Borneo FC versus Persib kali ini. Namun, usut punya usut, tidak hanya pada laga kali ini saja, Ezra Walian diturunkan sebagai pemain pengganti dan mampu merubah alur laga. Ezra Walian isi superset Tercata dua kali, Ezra Walian di bawah asuan Buzan Hodak tampil sebagai pemain pengganti yang efektif menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan. Bahkan, sebagai pemain pengganti, Ezra Walian mampu mengantarkan tim Maung Bandung meraih tiga poin pada laga tersebut. Mampu pertama terjadi kalau Persib Bandung terlihat kesulitan menembus gawang Persikabu 1973 dari awal babak pertama. Memasuki bapak kedua, Persib Bandung mampu unggul dari Persikabu 1973 melalui sepakkan 12 pas dari David Dasilva. Meski unggul, sebenarnya Persib Bandung kesulitan menembus jala gawang Persikabu. Dan kemenangan 1-0 di kandang rasanya masih kurang greget bagi pelatih Buzan Hodak. Tak ingin hanya menang tipis di kandang, Buzan Hodak akhirnya memutuskan untuk menambah daya gedo di lini depan Persib Bandung mengenai masukkan Ezra Walian. Yaps, ternyata strategi pergantian pemain dari Buzan Hodak berhasil menambah jumlah gol Persib Bandung menjadi 2-0 atas Persikabu 1973. Sang pemain pengganti Ezra Walian menjadi aktor Kill the Game pada pekan ke-12. Game over tentu Ezra Walian yang menyampaikan pesan itu kepada Persib Bandung melalui golnya yang membawa Persib Bandung unggul 2-0. Ya inilah resiko yang diambil, resiko yang diambil, ketaruan yang diambil top hadiah dengan menaikkan kovasi ke depan dengan harapkan bisa jadi keberuntungan untuk penyelamatan kita. Lagi-lagi turun sebagai pemain pengganti, Ezra Walian mampu membantu tim Mount Bandung ngoleksi 3 poin pada pekan ke-13. Seminggu setelah mencetak gol kali ini, Ezra Walian menyumbangkan asis yang dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ciro Alves. Bermain selama 27 menit sebagai pemain pengganti, Ezra Walian menunjukkan tajinya di akhir-akhir waktu penuh pertandingan, memasuki tambahan waktu di akhir babak kedua, Ezra Walian dengan kecerdasannya mampu memberikan ruang untuk Ciro Alves dapat mencetak gol penyelamat bagi Persib Bandung. Kita lihat akurasi umpat sangat penting kali ini. Beberapa detik lagi pertandingan akan segera berakhir. Ezra Walian, oh, sikap gol! Ciro Alves pernah menjadi supersan Bagi Buzan Hodak, semua pemain harus siap bermain dengan peran yang berbeda-beda Bahkan nemerankan permainan antagonis bagi pertahanan lawan pun harus siap dilakukan Tak hanya Ezra Wallian saja yang menjadi kartu as bagi Huzan Pondak Ciro Alves rupanya juga mampu menjadi kartu as dari strategi Buzan Hodak Dimasukkan bersama oleh Ezra Wallian sebagai strategi dari Buzan Hodak pada menit ke-63 Kalah menghadapi Bayangkara FC Ciro Alves mampu menyelamatkan persi Bandung dari hasil imbang Seolah-olah dipikirkan secara matang oleh Buzan Hodak Benar saja, di penghujung bapak kedua gol penyelamat tercipta dari duet Ezra Wallian dengan Ciro Alves Jika dia mati, persi Bandung di bawah asuan Buzan Hodak selalu superior di menit-menit akhir Sebelum fluid panjang dibunyikan Jelas, di balik kemenangan persip ini ada peran besar dari Buzan Hodak Yang selalu memutar otaknya untuk membuat persip terhindar dari kekalahan Persi Bandung pun masih melanjutkan rekor unbeaten pada musim ini Setelah menahan imbang satu sama Borneo FC sama Rinda di rumahnya Pencapaian rekor itu kemungkinan akan kembali berlanjut menjadi 10 kali Dalam menutup putaran pertama kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Saat menjamu PSS Leman di Stadion Belora Bandung Lautan Api Rekor 9 laga belum terkalahkan yang dinatatkan bersama pelatih ke Malaysia tersebut Dihasilkan dari 6 kemenangan dan 2 kali hasil imbang Dengan motivasi tinggi yang saat ini dirasakan seluruh anggota tim Bukanlah mungkin bersama pelatih Buzan Hodak Mau Bandung bisa menyamai bahkan catatan rekor 15 laga tak terkalahkan Yang pernah dicatatkan Luis Mila bagi persip di musim lalu Terima kasih telah menonton!